Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob setelah heboh sepasang kekasih yang diarak dan ditelanjangi oleh warga kampung kadu Tangerang Kini polisi telah menetapkan beberapa tersangka Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini Persoalan ini menjadi viral Jadi ceritanya itu ada seorang perempuan yang tinggal di tempat indekosnya Temannya atau katakanlah kekasihnya itu datang ke tempatnya dengan membawakan nasi bungkus Kalau sedang pacaran itu kan hubungannya begitu baik Sangat harmoni, sangat care gitu kan Jadi sore hari pacarnya belum makan dia datang bawa nasi bungkus untuk makan bersama Nah rupa-rupanya ini RT yang ada di wilayah sana itu kurang senang Juga RW nya Jadi ketua RT sama ketua RW itu melihat situasi ini kurang senang Dan mengajak beberapa warga ada lima warga kalau tidak salah itu Itu datang masuk di dalam rumah kontrakan sang darah tadi itu Begitu masuk agak dengan kekerasan didobrak pintunya Langsung menuduh bahwa kedua sejoli ini melakukan tindakan-tindakan yang asusila Pada saat digerebek istilahnya tadi itu Ya sebetulnya tidak ada apa-apa Masing-masing masih berbagian lengkap Ya duduk secara sopan sambil menikmati nasi bungkusnya Tetapi entah bagaimana Mereka berdua dipaksa untuk mengaku berbuat yang tidak baik Terus pemuda-pemuda itu ikut memukul kedua insan tadi itu Dan celakanya lagi kedua orang ini ditelanjangin ya Sama kelompok-kelompok ada RT RW nya juga ini ya Setelah itu diarak Diarak itu disuruh jalan-jalan di jalan ya Dipertontonkan kepada umum bahwa inilah pesakitan yang berbuat asusila di kampung saya Wah mungkin dengan demikian kan merasa RT RW nya ini kan merasa jadi pahlawan ya Bisa menangkap asusila Wah pahlawan kesiangan lah ya Jadi ini masuk di dalam sosmed Jadi adekan ini adekan jalan-jalan tanpa busana ini menjadi viral di sosmed Dan akhirnya polisi tahu sehingga kejadian ini menjadi terbuka dan orang-orangnya sudah ditangkap Kejadian ini sangat memalukan Kira-kira kenapa bisa sampai terjadi seperti itu ombok? Ya kemungkinan ya Kemungkinan mungkin ketua RT atau ketua RW nya itu cemburu Ini wanita cantik ini kok sudah dipacari sama orang yang di luar daerahnya Nah mungkin dia cemburu ya Jadi daripada didapat orang lain Wah kalau seperti ini sudah semua tidak dapat Itu juga bisa ya Dan yang paling penting itu sebetulnya malah Kenapa kok sikap dari RT RW ini menjadi demikian Kalau kita bicara ini sepertinya mereka itu menjadi raja-raja kecil Ini penyakitnya masyarakat kita ya Banyak sekali ya tidak semua ya Banyak sekali kalau dapat jabatan kepala RT misalnya begitu ya Atau RW itu sudah merasa dia itu luar biasa Sehingga dengan segala upaya menunjukkan bahwa dia itu menjadi orang yang paling kuasa di daerah itu Nah ini sebetulnya yang perlu Satu pencerahan dari pemerintah Apabila kelak mengangkat RT RW atau lurah Atau damat ya Atau di atas itulah ya Itu harusnya dicuci dulu ya Dikasih pembekalan dulu bahwa You itu pelayan dari masyarakat Jadi bukan minta dilayani terus Bukan penguasa Bukan sok jago Tetapi harus dipilih orang-orang yang mempunyai jiwa Untuk melayani warganya Kalau seperti ini kira-kira hukuman yang pantas itu apa Om Bob? Tindakan RT dan gengnya itu Itu termasuk kejahatan yang luar biasa Ini sama dengan pemerkosaan masal Jadi hukumannya harus seberat-beratnya Itu kalau di luar negeri Itu yang sangat memperhatikan HAM Itu kalau pemerkosaan masal Seperti yang terjadi di India Itu hukumannya adalah mati Dengan demikian tidak ada lagi orang berani berbuat seperti ini Korbannya itu akan mengalami trauma seumur hidup Bayangin tidak ada masalah seperti itu Jadi memang harus dihukum seberat-beratnya Minimal 20 tahun Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Omong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob